Rebahan, tiduran, duduk, habis makan, itu enggak masalah. Perut jadi buncit karena tiduran habis makan. Apakah perut bisa jadi buncit saat kalian tiduran setelah makan? Jadi kayak gini, habis makan perut buncit. Ya iyalah, itu perut emang, itu makanan yang kamu barusan makan emang larinya kemana? Kalau larinya ke jidat, jidat kamu tak menonong. Tapi maksudnya larinya ke perut, jadi perut kamu pasti akan membelendung sedikit. Sampai setidaknya 2-4 jam berikutnya dimana makanan kamu sudah tercarna, udah lari ke usus kecil, nah disitulah perut kamu akan mengempis lagi. Tapi perut buncit setelah makan itu normal guys. Kecuali, like I said, makanannya kamu larinya ke jidat kamu, baru jidat kamu yang menonong. Terus, rebahan, tiduran, duduk, habis makan, itu enggak masalah. Tapi tentunya pola hidup yang seperti itu tuh ya, pola hidup mager, cuma duduk doang, rebahan doang setiap hari, itu tentunya akan membuat kamu buncit. Ya, walaupun rebahan atau duduknya enggak setelah makan, tetap akan membuat kamu buncit. Karena apa? Karena kamu tidak menggunakan kalori sebanyak semestinya. Jadi lebih kayak enggak aktif. Oke, kalau kamu hidupnya lebih aktif, otomatis kamu akan membakar lebih banyak kalori, otomatis kamu tidak akan gampang gemuk. Teorinya kan seperti itu, betul? Tambah aktif, ya tambah gak gampang gemuk. Tambah mager, tambah gampang gemuk. Bukan karena rebahan setelah makan, tapi ya karena kamu mager aja. Teorinya seperti itu, ya bukan teori sih. Rational, logikanya, logikanya seperti itu. Oke, jadi kalau kamu rebahan aja sekedar rebahan setelah makan, itu enggak masalah. Yang harus diperhatikan adalah satu, kamu surplus kalori ya. Kalau kamu surplus kalori, terus menerus, untuk waktu yang berkepanjangan, otomatis kamu akan tambah gemuk. Dua, kamu hidup aktif atau hidup mager? Kalau kamu emang hidupnya mager, otomatis kamu tidak akan membakar kalori sebanyak itu, sebanyak semestinya. Dan ujung-ujungnya kamu akan menumpuk, 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 menumpukan kalori yang terkumpul menjadi lemak, alias kamu akan menjadi buncit. Dan tentunya ketiga, makanan yang barusan kamu makan, itu larinya ke perut. Jadi sesaat setelah makan kenyang, otomatis perut kamu akan membesar sedikit. Karena dia menampung makanan di pia lambungnya ya. Sampai udah dicerna, 2, 3, 4 jam, dia lari ke usus kecil makanannya. Di situlah perut kamu akan mengempis. It's normal, oke? Jadi enggak masalah rebahan habis makan. Tapi perhatikan tiga hal ini, oke? Nah, ini pertanyaan yang baru nih, gara-gara pos minggu ini yang baru ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah aku bisa membakar lemak saat sauna? Kalau kamu rajin sauna, tapi kamu sehari-hari juga defisit kalori, otomatis kamu bisa lebih ramping. Bukan karena saunanya, tapi karena defisit kalori. Banyak orang gitu kan ya. Kan mereka biasanya mau diet, oke deh makannya lebih sedikit. Ah, sekalian kata orang sauna bikin ramping, bikin kurus. Aku juga sauna. Eh, sekalian deh, kata orang kalau misalnya mau diet harus olahraga juga. Aku olahraga juga. Nah, mungkin dengan makan yang lebih sedikit, dengan olahraga yang lebih banyak, dengan hidup yang lebih aktif. Dan kamu kebetulan sauna juga, kamu bisa lebih ramping. Tapi bukan karena saunanya sih sebenarnya. Kamu ke sauna itu buat buang air biasanya. Kamu keringetan itu cuma kadar air yang dibuang dari tubuh. Setelah keluar dari sauna, kamu minum tuh blok-blok-blok-blok-blok. Misalnya kamu kehausan ya. Kamu minum satu liter air, bebek kamu bisa naik lagi. Kamu minum satu gelas air, bebek kamu bisa naik lagi. It's just water weight yang dikeluarkan oleh sauna. Tapi, kamu harus perhatikan. Kalau orang bilang, lo kurus kok sauna. Oke, diperhatikan dulu pola makan mereka seperti apa. Pola hidup mereka seperti apa. Apakah mereka memang makan lebih sedikit? Apakah memang mereka hidupnya lebih aktif? Bisa-bisa karena itulah mereka jadi ramping. Dan kebetulan aja mereka juga sauna dan mereka mungkin suka sauna. Oke, so itulah. Apakah sauna bisa membuat kamu kurus? Enggak. Bisa membantu membuang water weight dari tubuh. Tapi bukan untuk pangkas lemak. Oke? Oke?